Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marine Pes, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana, memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari. Pesla bilang, dia mau bikin deal ke kita. Saya bilang begini, eh. Pesla permainkan Malaysia, mereka jumawa padahal dipermainkan oleh Elon Musk. Indonesia tak rugi justru keuntungan mengalir triliunan. Sahabat bagi-bagi, Indonesia tidak akan rugi walaupun Tesla belum, atau tidak berinvestasi di Indonesia. Justru Tesla lah yang akan rugi, jika tak berinvestasi di Indonesia. Sebab Indonesia, memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar. Cadangan biji nikel Indonesia itu mencapai 25% atas cadangan nikel dunia. Indonesia juga punya mangan, ada 4 komponen baterai mobil listrik. Mangan, kobal, nikel, dan juga litium. Tiga di antaranya itu ada di Indonesia. Dan beberapa perusahaan yang sudah masuk, adalah Volkswagen, dan Besok, mereka adalah produsen otomotif dan kimia asal Jerman. Dan untuk sebelumnya sudah lebih dulu masuk, yaitu Chattel dan sebagainya. Investasinya pun gak main-main, ratusan triliun rupiah digelodorkan di Indonesia. Dan perlu diketahui, Chattel, merupakan salah satu pemasok baterai untuk Tesla. Maka dari itu Indonesia tidak akan rugi, jika Tesla tak berinvestasi di Indonesia. Dan lebih dulu investasi di Malaysia. Dan jangan salah, di Malaysia, itu Tesla cuma investasi untuk membangun kantor pemasarannya saja, dan bukan membangun pabrik produksi, seperti yang diinginkan Indonesia. Mungkin saja, Malaysia dipermainkan Tesla, dan tak dapat untung yang banyak seperti Indonesia. Jadi dengan membangun ekosistem hilirisasi, Indonesia dipastikan untung besar, dan salah jika hanya menguntungkan para pengusaha saja. Dan dari situ, ada yang bertanya, lupa, negara dapat apa? Itu yang menguntungkan pengusaha. Sebentar, tadi angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengut pajak, PPN, PPH, Royati, penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lainnya. Dari angka 31 triliun. Kemudian melompat menjadi 510 triliun, juga dipulut, PPN, PPH, Royati, penerimaan negara bukan pajak, ke mana negara akan dapat. Saya sebetulnya mau membuka, yang di Morawali itu, negara dapat berapa, tapi ini, rahasia dari dirjen pajak. tetapi besar sekali. Saya kaget juga, sudah bertangkanya. Besar sekali. Ini sekali lagi baru, urusan nikel. Untuk, growth, pertumbuhan ekonomi daerah. Di suhutang tadi, sebelumnya, rata-ratanya, 7,7,5. Begitu ada hilirisasi, menjadi 15 persen, pertumbuhan ekonomi di sana. Di Maluku Utara, sebelumnya, rata-rata 5,7 persen. Setelah hilirisasi, 23 persen. Kalau semua provinsi, growth-nya seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan, agregat, dari semuanya, menjadi, pertumbuhan ekonomi, nasional kita, akan berapa. Pemerintah Indonesia menyebut, beberapa pabrikan mobil listrik, seperti BIT, akan menyusul Hyundai dan Wuling, untuk berinvestasi mobil listrik, di Indonesia. Menteri Bahlil, mengatakan, Presiden Jokowi, bersama jajaran kabinetnya, baru saja melakukan rapat terbatas, untuk implementasi ekosistem, mobil listrik di Indonesia. Pemerintah merumuskan, beberapa langkah komprehensif, baik regulasi maupun insentif, termasuk adalah PPN. Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengatakan, pihaknya akan mempercepat, pembangunan dan investasi, dari mobil listrik. Dengan BIT dari Tiongkok, rencananya akan menyusul Hyundai, untuk berinvestasi di Indonesia. Dan Alhamdulillah, tadi kita sudah memutuskan, dalam rangka percepatan, pembangunan investasi di mobil listrik, sekarang kan yang sudah terjadi adalah Hyundai, yang sudah beroperasi, akan ke depan, akan masuk ke BYD, sama Wuling, serta beberapa pabrik mobil lain lagi. Karena itu kita tadi merumuskan, beberapa langkah-langkah komprehensif, baik regulasi maupun insentif, termasuk adalah PPN. Nah tadi kita sudah membahas, agar bagaimana caranya, kita bisa kompetitif dengan negara-negara lain. Jadi semua perusahaan mobil listrik, dan juga baterai listrik, rebutan ke Indonesia. Jika Tesla belum kunjung investasi, jangan ambil pusing. Indonesia nggak akan rugi, justru Tesla lah yang penjualannya menurun, akhir-akhir ini. Ini karena persaingan mobil listrik, dari produsen-produsen mobil listrik, yang lainnya. Termasuk BYD, yang menjual lebih murah dari Tesla. Saya mati-matian itu. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada, Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana, memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya. Mereka yang akan datang ke kita, untuk mencari. Tesla bilang, dia mau bikin deal kemarin kita. Terus saya bilang begini, Eh, Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya, mau bikin litium baterai. Anda, Wah, semua mau mendikte. Saya bilang, Eh, you cannot do this. Saya bilang sama dia. Today is different. Kita harus sama. Saya bilang, kamu gak bisa. Begitu lagi. This country is not banana republic. Ya. This country is a great country. Saya bilang, Enggak. Kalau kamu mau datang, boleh. Tapi saya sudah ada deal dengan CATL, dan saya sudah ada deal dengan LG. Yang dua-dua ini, sekarang men-cover hampir 55% litium baterai dunia. Dan Indonesia, tahun 2024, akan produksi litium baterai. 2025-2026, kita mungkin kenal tidak nomor 1, nomor 2, produksi litium baterai. Saya memang fine. Tapi saya gak mau, kalau kamu mau datang deal, jangan kau yang bikin syarat ke kami. Saya yang bikin syarat ke kamu. Karena itu yang saya lakukan kepada Tiongkok. Tidak pernah Tiongkok kasih syarat sama saya. Saya kasih syarat. Kau mau gak? Kalau kita harus B2B, harus teknologi transfer, harus perseklas teknologi, harus yang ramah lingkungan. Dia bilang mahu. Okey, deal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!